Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Nah, faktanya ketika semua orang masuk di Laut Suci Tianyu, mereka secara alami harus melakukan pemahaman terlebih dahulu. Tapi jenius tingkat dewa ini hanya menanyakan omong kosong. Bagaimanapun empat kerajaan dewa utama telah menjelajahi Laut Suci Tianyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka masih belum sepenuhnya memahaminya. Karena alasan terbesarnya adalah ada banyaknya krisis. Namun dibandingkan dengan alam rahasia Tianchen, alam rahasia Yuhu Wang, dan alam misterius mimpi, dan alam rahasia kaisar dewa jauh lebih mudah. Oleh karena itu, setelah empat kerajaan dewa utama membuka Laut Suci Tianyu setiap tahun, mereka akan meninggalkan ketiganya. Alam rahasia bagi kaum muda dari empat kerajaan ilahi utama. Dan untuk dijelajahi seumur hidup. Ada pun orang-orang kuat di alam laut dewa, dan mereka yang berada di alam hidup dan mati, mereka pasti tidak akan bermalas-malasan. Setelah membuka Laut Suci Tianyu, mereka akan menemukan cara untuk memasuki alam rahasia Tianchen yang paling merepotkan dan berbahaya. Raja Yan berkata, Di masa lalu, klan pembulu darah naga menggunakan pengorbanan darah untuk menyebarkan kutukan. Banyak makhluk roh yang dipelihara di peternakan, dan makhluk roh ini juga dikorbankan secara brutal dengan darah. Namun binatang roh yang kesal setelah kematian mereka masih mengembang di dalamnya. Jadi, semua orang masuki medan binatang roh. Semua orang masih harus lebih berhati-hati saat berpergian di area tersebut. Faktanya, Raja Yan telah menyadari ada yang tidak beres di area panah lambat. Dia memperkirakan tingkat bahaya di area binatang roh ini juga akan meningkat. Bagaimanapun juga ada baiknya untuk lebih waspada. Setelah semua orang mengelanggu, mereka terus bergerak maju. Area panah lambat adalah kumpulan hutan yang kacau. Sedangkan area binatang roh adalah padang rumput yang gelap. Dan rumput liar di tanah seperti serangga terus menggeliat. Melihat rumput liar yang menggeliat, Raja Yan memperingatkan. Semuanya, cobalah berjalan secepat mungkin dan jangan berhenti. Mengapa? Yucuandong sepertinya tidak mempelajari pelajarannya dan melangkah ke dalamnya sebelum sepenuhnya memahaminya. Siapapun yang tahu bahwa begitu dia mengijak rumput, rumput liar mulai menggeliat dengan keras. Kemudian membentuk sebuah keberadaan rumput kecil menangkap kaki Yucuandong. Inikah yang dimaksud Raja Yan? Yucuandong memasang ekspresi meremehkan di wajahnya. Apakah rumput liar kecil itu mencoba menjebaknya? Sebagai prajurit alam kesensaran kekosongan, dengan kekuatannya yang bisa membuka gunung, dia merasa itu hanya sebidang rumput. Jadi Yucuandong hanya mengangkat kakinya dan menendang rumput yang tersandung itu hingga berkeping-keping. Namun yang tidak pernah dia sangka, Yucuandong adalah rumput liar itu begitu kuat. Akar rumput tipis itu terjerat dan membuatnya tersandung. Jadi sekarang ada senyuman tak berdaya di wajah Yucuandong. Dia memang meremehkan rumput kecil ini, tapi bagaimanapun juga tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Karena saat dia ingin bangun, rumput liar di tangannya menggeliat mati-matian, membentuk perangkap rumput mengunci lengannya ke tanah. Hampir dalam sekejap mata, semua rumput liar menutupi tubuh Yucuandong. Melihat ke arah seperti ini, di mana dia bisa menemukan seseorang. Setiap orang hanya dapat melihat gundukan kecil. Tidak peduli seberapa keras gundukan kecil itu berjuang, Yucuandong tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rumput liar tersebut. Pada saat ini, sosok raja yang bersinar dan ada pisau tajam berwarna merah emas di tangannya. Dia bergerak dengan ringan melintasi padang rumput. Dan ketika dia pindah ke sisi Yucuandong, bila pisau tajam itu diturunkan dengan lembut dan kemudian itu melewati tubuh Yucuandong. Di bawah suara mendesin, segera rumput liar di tubuh Yucuandong terputus satu demi satu. Kemudian Yucuandong mengambil kesempatan untuk melompat, menampar tubuhnya dan ketika dia melihat rumput liar itu lagi, dia sudah terlihat ketakutan. Faktanya, ada banyak cara untuk mengatasi rumput ini. Misalnya, pejuang yang mempraktekan hukum api dapat membakar rumput ini sepenuhnya, dengan langsung menggunakan energi aslinya. Namun Yucuandong, Lancen, dan lainnya, semuanya sebenarnya tidak memiliki cara yang baik untuk menghilangkan rumput yang tidak mencolok ini di tanah. Rajayan berkata dengan tenang, Rumput ini disebut rumput garis hitam. Mereka sangat kuat. Hanya saja mereka tidak sulit untuk ditangani. Tetapi ketika mereka bertemu dengan roh-roh yang kesal, mereka dapat menimbulkan masalah bagi semua orang. Jadi setiap orang harus berusaha menjadi seringan mungkin, dan jangan sampai tersandung benda-benda ini. Di bawah peringatan Rajayan, semua orang juga meningkatkan langkah mereka dan bergerak cepat di lapangan. Di padang rumput hitam lu yang luas ini, hanya ada beberapa pohon besar yang gundul, dan tujuan semua orang sangat luas. Sehingga emosi tertekan di area panah lambat berangsur-angsur menghilang. Setelah mereka mengejar ke depan beberapa saat, tiba-tiba mereka melihat sambaran petir dan guntur tidak jauh di depan. Melihat pemandangan itu, mata Rajayan berbinar. Kemudian dia berkata, Ayo ikuti! Luasnya mengikuti di belakang Rajayan, melihat guntur yang terus menyambar, matanya penuh keheningan. Ketika mereka berjalan mendekati dan melihat, mereka menemukan bahwa ratusan jenius tingkat dewa belum pergi jauh, dan setidaknya setengah dari mereka telah tinggal di sini. Namun ratusan orang ini sepertinya mengelilingi sesuatu. Benda ini hanya takut pada guntur dan kilat. Semua pejuang yang mempraktekan hukum guntur harus menyerang bersama dengan membunuhnya. Berusaha lebih keras, dia seharusnya tidak bisa menahannya lagi. Sungguh beruntung, begitu saya masuk, saya menemukan bintang roh yang kesal. Saat loseng perlahan mendekat, dia bisa melihat lebih jelas dengan cahaya guntur dan kilat. Ternyata, di tengah-tengah banyak pejuang, terdapat makhluk roh kebencian yang berbentuk homanoid. Roh kebencian itu mengelurkan kedua tangannya, namun bergerak sangat lambat dan terus mengeluarkan beberapa suku kata aneh dari mulutnya yang besar. Tapi karena gerakannya terlalu lambat, sehingga tidak dapat menangkap prajurit manapun. Dan para prajurit yang mahir dalam hukum guntur terus melepaskan kekuatan hukum guntur di sekitar roh kebencian ini. Melihat pemandangan ini, mata Huo Yun'er berkedip sedikit dan kemudian suaranya terdengar. Bisakah semuanya berhenti? Liu Xi'u mengumpulkan energi sebenarnya di tubuhnya dan kemudian guntur dan kilatan ungu yang mengamuk meledak dari tubuhnya, menghantam tubuh roh yang kesal dengan suara letupan. Lagi pula, roh yang kesal itu paling takut dengan kekuatan guntur dan petir karena guntur dapat menangkal kekuatan guntur dan kilat. Jadi ketika petir ini menyambar, roh yang kesal itu bergitar hebat. Pada saat ini, Liu Xi'u mendengar kata-kata Huo Yun'er memandangnya dengan ringan dan dia berkata, Putri Yun'er, mengapa Anda meminta kami untuk berhenti? Rok kebencian ini terasa sangat menyedihkan. Jawab Huo Yun'er, Putri ini pasti dipenuhi simpati dan dia manis sekali. Omong-omong, alangkah baiknya menerima wanita seperti itu sebagai selur kerajaan. Kata-kata Huo Yun'er langsung menimbulkan ledakan tawa, tidak ada pengawasan dari para tetua di sini. Sehingga generasi moda mulai bertindak tidak bermoral. Selama kompetisi antara Huo Yun'er dan Lo Seng, banyak jenius tingkat dewa sudah mengetahui prajurit seperti apa Huo Yun'er itu. Dia tampaknya penuh simpati untuk segalanya, tapi masalahnya adalah itu terdapat manusia dan orang biasa. Jadi, oke lah jika makhluk hidup penuh simpati, tapi sekarang mereka bersimpati pada roh kebencian ini. Setelah tertawa, para prajurit terus mencurahkan guntu dan kilat di tangan mereka. Guntu dan kilat ungu, biru, dan putih menyambar roh yang kesal satu demi satu. Karena dari makhluk roh yang kesal ini, mereka bisa mendapatkan banyak manik-manik rosario. Hal semacam ini yang dapat menguatkan jiwa sangat populer, bahkan di kerajaan Tuhan. Jadi, bagaimana mereka bisa rela menyerah ketika Huo Yun'er meminta mereka berhenti. Kilatan itu mengeluarkan suara yang sangat besar. Melihat pemandangan ini, Yoh Juandong memandang rajayan tanpa daya dan berkata, area makhluk roh ini tidak seseram yang Anda katakan. Karena pertemuan di area panah lambat, semua orang hampir kehilangan nyawa mereka. Setelah memasuki area makhluk roh, di bawah peringatan rajayan, semua orang mengencangkan hati mereka. Tapi sekarang tampaknya roh kebencian ini baru saja dibunuh oleh prajurit. Mereka begitu diintimidasi, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun ada senyuman tak berdaya di wajah rajayan. Sangat mudah untuk melewati zona panah lambat terakhir kali, tapi kami menemui banyak masalah di zona bintang roh. Tapi kali ini sebaliknya. Wan Cheng melihat ekspresi wajah sedih Woyun Er, jadi dia mau tidak mau dan menasihatinya. Kakak, Anda tidak bisa menghentikan mereka. Sebaiknya kita pergi dulu. Wan Cheng mendesak untuk pergi dari sini, tetapi Woyun Er, Lan Cheng dan yang lainnya sedikit genggan. Terutama Lan Cheng, dia awalnya berlatih keterampilan spiritual, tetapi manik-manik rosario pada makhluk roh yang kesal ini. Baginya, itu dapat sangat membantunya. Tapi dia raku-raku untuk beberapa saat. Pada saat ini, suara King Long terngiang di penak loseng. Meskipun jiwa King Long sedikit redup, dia tidak tertidur lelap seperti jiwa Sun. Jadi kali ini, King Long berkata, Loseng, cepat pergi. Tinggalkan area makhluk roh ini. Mendengar peringatan King Long, Loseng memasang ekspresi aneh di wajahnya dan dia bertanya, Ada apa? Kata-kata yang diucapkan oleh makhluk roh yang kesal adalah bahasa klan naga. Kata King Long cepat, Bahasa klan naga sejati? Loseng tahu bahwa klan naga sejati memiliki bahasanya sendiri. Tetapi ketika Loseng memasuki alam naga sejati, tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan klan pembuluh darah naga. Tanpa diduga, klan naga punya bahasa uniknya sendiri. Ya, kebencian itu memanggil roh-roh kebencian lainnya di bidang makhluk roh. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda mau. King Long memperingatkan, Setelah King Long selesai berbicara, Loseng menoleh ke belakang dan melihat kebencian yang terus-menerus disambar oleh kuntur dan kilat. Ada juga sedikit kewaspadaan di wajahnya, dan dia berkata kepada Raja Yan dan yang lainnya, Ayo pergi, semuanya, Ayo pergi! Mendengar desakan Loseng, Raja Yan memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Sekarang Loseng tidak terburuk-buruk, tapi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu mendesak? Pergi saja! Makhluk roh yang kesal memanggil roh yang kesal lainnya. Desak Loseng, mendengar itu masih ada ekspresi aneh di wajah Raja Yan, tapi melihat wajah Laja Yan begitu serius, dia tidak terus bertanya. Tepat ketika Raja Yan hendak membawa semua orang pergi, dia berbalik dan melihat He Tian Zion Ning, putra makota dari kerajaan dewa. Sekarang Zion Ning juga memimpin Jan Yun, Xiaodou Yuan, dan yang lainnya, mengelilingi makhluk roh yang kesal itu, sepertinya ingin mendapat bagian. Meskipun ada konflik besar antara dia dan Zion Ning, tapi mereka masih saudara tiri. Memikirkan hal ini, dia mengucapkan beberapa patah kata pada transmisi suara Yuan sejati Zion Ning. Zion Ning menatap Raja Yan dengan heran, mengurutkan Kening, tetapi sepertinya mempercayai kata-kata Raja Yan, dan diam-diam meninggalkan makhluk roh yang kesal itu bersama Yan Yun, Xiaodou Yuan, dan lainnya. Saat Zion Ning membawa orang-orang pergi, dia mendengar makhluk roh yang kesal mulai mengaum ke arah langit. Ini sekarat, semuanya bekerja lebih keras. Liu Xiu berteriak penuh semangat. Tidak peduli berapa banyak manik-manik yang bisa Anda dapatkan selama Anda berkontribusi, kita akan membaginya secara merata. Berbagi rata, apakah Anda sedang bermimpi? Tentu saja siapa yang lebih kuat akan mendapat bagian ekstra. Namun pemandangan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Makhluk roh yang kesal itu tidak disambar petir sampai mati. Sebaliknya, setelah mengaum, tiba-tiba ia jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dengan dia sebagai pusat lingkaran, dalam jarak beberapa puluh kaki di sekilinnya, gulma itu tiba-tiba mulai tumbuh subur. Karena kekuatan pengorbanan darah, semua orang pada awalnya tidak bisa terbang. Tetapi mereka terus berlarian di sekitar makhluk roh yang kesal. Dalam satu tarikan nafas, rumput liar itu tumbuh setinggi lebih dari sepuluh kaki. Mencangkup radius sepuluh kaki, yang membuat semuanya prajuri terjerah di dalamnya. Kemudian lapisan rumput liar mengikatnya dengan erat. Keluar dengan cepat! Meskipun semua prajurit berjuang mati-matian, rumput liar ini tidak mudah untuk dihilangkan. Kemudian makhluk roh yang kesal itu pelan berjalan menuju seorang pejuang, sehingga prajurit itu tertahan oleh ribuan rumput liar. Untuk sesaat, dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa melihat binatang yang kesal itu pelan mengangkat telapak tangannya. Kemudian dia memukul pria itu dengan keras. Meskipun makhluk roh kebencian ini bergerak perlahan, kekuatannya sangat mengejutkan. Jika ia memotong telapak tangannya seperti ini, ia akan terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian ia akan bergerak menuju ke prajurit berikutnya. Yoning membawa Xiodoyuan, Yan Yun, dan yang lainnya pergi. Tetapi mereka hanya menghindari area di mana rumput liar yang tumbuh. Dan ini berkat pengingatan saudaranya, Yeo Ji Hua. Tetapi dia juga bertahan di antara mereka. Pada saat ini, para prajurit yang terkait di antara mereka juga tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Beberapa prajurit yang mahir dalam hukum api tiba-tiba melepaskan api yang berkobar dari tupu mereka dan mulai membakar rumput liar ini. Berhenti membakar. Ini akan membuat saya mati terbakar. Kalau tidak membakar, bagaimana kita keluar kalau jika tidak membakar mereka? Binatang roh yang kesal itu datang ke arah saya, jadi siapa yang akan menyelamatkan saya? Selama ada kekacauan di area rumput liar ini, semua orang ingin melepaskan diri dari rumput liar terkutuk ini. Sehingga beberapa pejuang yang kuat atau pejuang dengan senjata di tahan mereka memang telah melepaskan diri darinya. Tetapi sebagian besar pejuang tidak mampu mengendalikan pertahanan sehingga mereka masih terjebak di dalamnya. Di tengah perjuangan ini, semua orang tiba-tiba mendengar jeritan melengking dari telinga mereka dan ada sekelompok roh kebencian yang terbang menuju sisi ini. Wajah para pelajurit yang terikat di dalam itu menunjukkan keputus asaan. Berhenti mencari. Ayo pergi. Ketika Losen pergi, dia menepuk bau Huo Yun'er. Dia khawatir tentang makhluk roh yang kesal sebelumnya. Tapi sekarang dia khawatir tentang keselamatan para pelajurit itu. Tapi sekarang bukan waktunya mewakirkan orang lain. Mungkin ada puluhan ribu hantu gelap ini. Jika mereka terlibat di dalamnya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Jadi sekelompok orang ini segera pergi dari sini. Ketika Losen berlari sejauh enam atau tujuh mil, dia tiba-tiba mendengar getaran besar di belakangnya. Kemudian sebuah ledakan terdengar. Ketika Losen menoleh, dia melihat guntur dan kilat besar melesat ke arah langit. Kemudian raungan besar mengguncang seluruh area binatang roh dan roro kebencian yang melayang di atas menghilang dalam sekejap. Guntur dan kilat ini Losen melihat cahaya yang menyilokan, jantungnya berdetak terus-menerus. Setelah Rajayan melihat guntur dan kilat yang tebal, senyuman tak berdaya muncul di wajahnya dan dia segera berkata, Itu Liu Xiu! Apakah Anda begitu kuat? Losen bertanya, kekuatan guntur dan kilat barusan mungkin sebanding dengan pasukan penuh dari orang kuat di alam laut rewa. Rajayan menggelengkan kepalanya, namun dia terkekeh dan berkata, Siapa yang mengangkatnya menjadi putra makota Kerajaan Dayu? Markas besar kultus esoterik dibangun di Kerajaan Dayu, bahkan Bayurong tinggal di Kerajaan Dayu, sehingga Kerajaan Dayu dapat menonjol di antara empat kerajaan dewa utama. Lagipula, kontribusi kultus esoterik juga tidak sedikit. Sumber daya yang diturunkan dari saluran kontrak kos birutual pada dasarnya adalah pilihan pertama Kerajaan Dayu. Sebagai putra makota Kerajaan Dayu, Liu Xiu secara alami memiliki semua harta karun di tangannya. Rajayan kemudian melanjutkan, Jika tebakan sebenar, dia seharusnya menggunakan tombak guntur sekarang. Namun tombak guntur hanya dapat digunakan sekali dalam satu hari, dan itu juga dapat digolongkan sebagai senjata semi dewa. Loh Seng juga terkejut bahwa harta karun seperti itu hanya dapat digunakan satu kali, dan itu juga merupakan harta karun tingkat senjata semi dewa. Jadi tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, meski begitu, jika dia tidak menggunakan benda ini, saya khawatir, dia akan berubah menjadi mayat. Tapi orang-orang di keluarga Kerajaan memang memiliki banyak hal baik di tangan mereka. Mungkin Won Chen, Huyun Er, dan Rajayan juga memiliki beberapa hal baik yang menyelamatkan nyawa di tangan mereka. Pada saat ini, Petir baru saja menyambar dan hampir memusnahkan 99% roh yang kesal di area makhluk roh. Dan ini segera menghilangkan tekanan semua orang. Sekarang semua orang mempertahankan kecepatan tertentu dan bergerak di sepanjang wilayah area makhluk roh pada saat ini. Huyun Er bertanya, Setelah melewati area makhluk roh, bisakah saya memasuki alam rahasia? Rajayan mengangguk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huyun Er dan kemudian berkata, Secara teori, itu memang benar. Setelah melewati area makhluk roh, kita akan mencapai tengah pulau dan menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Di paroh kedua perjalanan, semua orang tidak menemui masalah dan melewati area makhluk roh dengan mudah. Kemudian semua orang melihat serangkaian pemandan indah muncul di depan mereka. Garis-garis yang tersusun dari berbagai batu kiyok dan cahaya mengurekan dunia seperti negeri dongeng. Setiap pavilion dan pavilion memancarkan warna yang berwarna-warni. Umumnya, jika warnanya terlalu kaya akan memberikan kesan vulgar. Namun di depan semua orang, warna-warni ini terlihat serasi dengan sempurna. Dan itu tidak membuat orang merasa terpesona atau tidak nyaman. Indah sekali! Melihat pemandangan ini, Huyun Er adalah orang pertama yang bergegas masuk. Matanya bersinar dengan warna-warni. Sebelumnya, hati semua orang tegang panjang jalan dan mereka tiba-tiba melihat pemandang yang indah ini yang membuat suasana hati semua orang juga santai. Loh Seng pun masuk perlahan mengamati bangunan di depannya dengan cermat. Bangunan klan pembuluh darah naga memang sangat canggih. Dan material bangunan tersebut bercampur dengan pasir bercahaya berbagai warna. Pasir bercahaya ini menyerap sinar matahari di siang hari tapi dapat membiaskan berbagai cahaya di malam hari. Bahkan setelah ribuan tahun pasir tersebut tetap mempesona. Pintu masuknya ada di sini. Karena ini bukan pertama kalinya raja yang datang ke sini, dia sudah terbiasa. Setelah setilas pandang, dia memimpin semua orang untuk menemukan pintu masuk ke alam rahasia Yuhuang. Pintu masuk.